Oke halo semuanya selamat datang kembali di channel Trade Stock ya balik lagi bersama Sarah Hadi kembali kita akan menganalisa salah satu saham IPO lagi mengingat tanggal 7 Februari ini ya atau di awal Februari ini banyak sekali saham yang akan IPO itu sekitar karena ada empat sampai empat atau lima saham gitu ya yang akan listing di bursa kita tanggal 7 Februari ini jadi banyak sekali nah kita bingung kamu bingung pilih yang mana kamu tonton videonya sampai akhir nanti baru kita di akhir mendapat kesimpulan kita harus beli yang mana yang mana yang bagus untuk dibay dan yang mana yang kurang bagus untuk kita skip aja kayak gitu Oke sebelumnya terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah support channel ini ya dengan cara like comment login dan juga di subscribe jangan lupa kalian juga bisa langsung follow ya Instagram kita di at redstock.id untuk dapatin informasi-informasi menarik lainnya seputar market dan yang lain-lain jadi banyak sekali info di sana kalian bisa subscribe YouTube kita dan follow juga Instagram kita nah kemudian kamu juga bisa langsung join aja ya di telegram channel kita link-nya ada di deskripsi untuk mendapat watchlist-watchlist saham menarik setiap harinya semua lengkap ada di sana jadi jangan jangan sampai ketinggalan nah saya mau mengingatkan ya buat kamu yang mau buka gini kamu trading masih sendiri masih bingung tradingnya enggak punya teman dan yang lain-lain kamu bisa nih gabung sama kita ya gabung sama saya dengan cara buka rekening palburi sekuritas ya dengan cabang kita minimal depositnya cukup 5 juta aja kamu udah bisa dapetin benefit nasabah kayak grup VIP dapat berrekomendasi saham kamu bisa join ke program rotus 100 juta terus juga kamu bisa konsultasi portal dan yang lain-lain pokoknya banyak banget lah kalau ada apapun kamu bisa tanya jawab kepada saya pribadi kayak gitu jadi semuanya bisa kamu dapatkan lengkap tinggal kamu buka rekening aja tanpa berbayar ya kamu cukup buka rekening dan kamu pakai palburi dan kamu trading di palburi itu udah cukup jadi untuk pendaftaran akun palburi bisa 1-2 hari kerja setelah itu langsung masuk ke grup nah buat kamu yang mau daftar langsung aja ya scan aja barcode QR Code yang ada di sini atau hubungi waadmin kita di nomor 08515850463 seperti itu Oke langsung saja untuk sebelumnya ya pertama-tama kita disclaimer on terlebih dahulu jadi analisa ini semuanya yang diberikan murni pandangan pribadi penulis ya berdasarkan pengalaman dan pemahaman yang ada yang semuanya semua data yang disajikan pada materi disini itu semuanya berasal atau bersumber dari prospektus perusahaannya jadi tidak ada yang dikurangi tidak ada yang dilebih-lebihkan jadi semua murni dari prospektus perusahaan nah investor harus berhati-hati ya terhadap semua analisa dan rekomendasi yang diberikan dan setiap investor diwajibkan untuk melakukan analisa kembali sesuai dengan metode yang digunakan masing-masing semua rekomendasi ini bersifat sebagai informasi bukan perintah beli atau jual resiko dan keuntungan sepenuhnya menjadi tanggung jawab investor pribadi Oke kita mulai dari background perusahaannya terlebih dahulu ya jadi kita sebelum menganalisa suatu saham kita harus tahu dulu ini perusahaan perusahaan apa gitu jadi jangan sampai kita beli kucing dalam karung ya kita enggak main beli-beli aja sahamnya tapi perusahaannya ini enggak kita ketahui nah sebenarnya apa sih MPX ini MPX ini kalau kita lihat di backgroundnya jadi perseruan didirikan pada tahun 2019 sebelum lama mungkin 4 tahun yang lalu ya baru 4 tahun di kota Bangkalan Madura Indonesia di Madura perseruan adalah penyedia solusi dalam pembayaran dan transaksi digital sehari-hari yang membantu para pelaku UMKM dalam mendigitalisasi usaha tradisional dengan pemberian dan akses lebih cepat melalui platform MPStore Super App UMKM ini jadi MPX ini dia punya aplikasi namanya MPStore Super App UMKM jadi buat membantu UMKM nih untuk apa digitalisasi nah MPStore ini menawarkan berbagai produk dan layanan ya membantu UMKM dalam berbasis aspek penting yaitu berupa agregator produk digital dan payment layanan Chris Merchant untuk UMKM layanan kasir online gratis layanan street banking mini ATM layanan e-commerce dan e-grocery ya layanan agen logistik layanan akses permodalan kredit usaha rakyat hingga quick commerce mini web untuk mempermudah UMKM berjualan ke pelanggan Oh intinya memang digitalisasi karena kalau kita lihat ya di Madura mungkin ini sasarannya targetnya tuh biasanya warung ya UMKM jadi memang di Madura tuh kan terkenal ya kalau kamu mungkin di daerah kamu ada warung-warung Madura gitu yang jokesnya itu warung Madura nggak pernah tutup ya kecuali hari kiamat itu yang bukannya hampir 24 jam mengalahkan mengalahkan minimarket sendiri gitu jadi memang ya kayaknya memang terbentuk dari sana mereka karena ini kan berasal dari Madura melihat wah warung Madura nih kayaknya harus digitalisasi nah mungkin salah satunya MPX ini muncul sebagai solusinya ya bagus tapi memang pesaingnya tuh sebenarnya cukup banyak ya di industri ini tuh pesaingnya cukup banyak digitalisasi kayak gini nah secara keseluruhan produk dan layanan yang ditawarkan oleh investor dapat membantu UMKM untuk mengembangkan bisnisnya dengan lebih baik produk dan layanan tersebut mencakup berbagai aspek penting dalam bisnis mulai dari produk layanan pembayaran manajemen hingga pengiriman ya ini saham ini masuk sektor teknologi subsektornya penyedia platform digital ya untuk UMKM dan e-commerce udah banyak banget lah ya dari waktu itu Bukalapak juga ada agen mitra apa mitra agen Bukalapak gitu ya banyak banget lah ya pesaingnya lumayan berat sih lumayan besar-besar ya tapi kalau kita mungkin mereka fokus di Maduranya dengan warung-warung Madura itu kayaknya oke Nah kalau kita lihat proses produksi disini distributur memasukkan barang ke sistem MP Store lalu membeli produk ini ininya ya apa alurnya alurnya alur dari pelayanannya bisnis modelnya nah ini mitranya ya Nah kalau kita lihat tuh bentar aja ya mitra warung dan tokok lontong ini lumayan banyak ya per Desember 2020 ada 116.000 2021 145 naik 2022 periode Juli 161 2023 nya periode Juli 179.000 gua memang lumayan banyak nih warung dan tokok lontong ini biasanya warung-warung Madura emang di Madura tuh terkenalnya warung Madura lah ya tapi ini enggak hanya di Madura aja ini di seluruh Indonesia kontrapulsa kp warung kopi semengkut ternyata masuk ke KP juga ya dia masuk ke KP enggak hanya di fokus warung-warung ya inilah ya jadi fokus-fokusan mitra mereka di warung ini jumlah-jumlahnya yang terbanyak ya jumlahnya masih di warung dan tokok lontong sama kontrapulsa paling banyak ini grafik usernya ya usernya lumayan sih meningkat terus ya 2019-2021 sampai 2023 per Juli ini datanya lumayan naik terus usernya ya lumayan lah ini salah satu perusahaan yang masih sedang berkembang ya lumayan bagus sih nah kita lihat dari prospek penawaran umumnya Oke jumlah penawaran sahamnya ini sebanyak 312.000 lembar saham ya eh 20% nilai nominal 20 model mereka 20 persaham mereka akan jual ke kita di 256 sampai 268 nanti tinggal kita lihat aja ya di masa offeringnya berapa eh untuk harga fixnya nah disini ada bonus waran ya yang menarik biasanya ini kesukaan para trader ya jadi ternyata seneng banget ada bonus waran yang seperti ini untuk arah ARB nya dia 25 persen di 25 persennya total hasil penawaran umum nah perseruan nih sebanyak-banyaknya akan mendapat sekitar 83,7 miliar ya lumayan nah saham yang ditawarkan dalam rangka penawaran umum perdana saham ini seluruhnya tuh saham baru yang direkorkan dari portable personal ya lumayan bagus lah ini saham baru nerbitin ya overall dari penawaran umum secara seluruh seluruhnya ini kalau masuknya di harga 100 aja ini kayaknya lebih bagus sih iya harga seharus lebih bagus arahnya bisa di 35 persen lebih enak sih tapi enggak tahu kenapa mereka harganya di 200 nah kita lihat dari sisi kepemilikan sahamnya ya MPI modal ditempatkan dan diseter ini sebelum penawaran umum dan setelah penawaran umum banyak sekali ya pengendalinya MPI terbesar ya 75 persen bar ini 13 persen ini tuh seperti PT ini dua ini ya Ender Setiawan Rio Sahrul dan yang lain-lainnya cukup banyak ya sisanya kecil-kecil sih hanya 2 persen sampai 0,4 persen cuma punya lima juta lembar sisanya dikit ini eh kecil ya sisanya kecil sih lalu eh di sini masyarakat terdelusi ya kemudian dari 75 ke 60-20 persennya intinya pengendali utamanya ini ya MPI sama bar mereka MPI sih hampir punya 60 persen 60 persen jadinya bar ini hanya 10 persen sisanya cuma satu persen 0,4 persen Oke cukup banyak sih pengendalinya Nah kita lihat disini setelah penawaran umum ditambah waran ya karena ada waran yang terdelusi lagi ini total akhirnya untuk para pengendalinya seperti itu bisa dilihat sendiri Nah untuk pembatasan sahamnya jadi secara bersama-sama selaku para pemegang saham peseror menyatakan ini ada surat pernyataannya enggak ada periode lock-up ya tapi ada surat pernyataannya tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas persen kepada pihak manapun sampai 8 bulan setelah penerbangan menjadi efekit selanjutnya berdasarkan surat pernyataan tanggal 6 Desember Abdul MU ISN ya MM selaku pemegang saham pengendali dalam suratnya dia tidak akan sekitar 12 bulan jadi eh ya kita lihatlah secara lock-up nih enggak ada masa lock-up tapi mereka ada surat ada surat pernyataan bahwa tidak akan menjual saham ini nah untuk penggunaan dana IPO nya dari yang uang yang akan didapatkan dari IPO ini sekitar 89 persen ya dana yang diperoleh dari hasil penawar umum digunakan untuk pembiayaan untuk modal kerja mendukung kegiatan operasional terseruah secara umum ke 89 persen untuk modal kerja dan 11 persennya digunakan untuk belanja modal atau capek ya berupa renovasi dan sewa hub dalam mereka menunjang ya oke enggak ada untuk bayar hutang bagus sih overall dari sisi penggunaan dana IPO nya nah kemudian dari laporan laba rugi ya kalau kita lihat apakah perusahaan ini profitable karena mengingat pesaingnya tuh cukup banyak sekali ya di bidang yang ini tuh banyak kalau ada beberapa banyak sekali Nah kita lihat dari sisi penjualannya terlebih dahulu ya dari sisi pendapatan di sini per 2020 aja dia dek pendapatannya 57 miliar ya karena itu perseroan jadi 2019-2020 tahun pertama layak itu 57 miliar lalu selanjutnya 2021 168 miliar naik meningkat bagus 2022 naik lagi jadi 603 miliar Oke nah periode Juli nya di 2022 343 miliar lalu 2023 485 Oke sih secara pendapatan dia seterus growth ya melihat memang user dan mitranya meningkat setiap kuartalnya atau setiap tahunnya itu ini juga meningkat ya dari sisi penjualan Nah kita lihat dari labanya kalau dari labanya per 2020 labanya nyari 582 juta ya lalu Desember 2 Desember periode 2021 nya 3,5 miliar wajar naik karena pendapatan juga ikut naik 2022 pendapatan pendapatannya naik drastis ya lalu labanya juga meningkat lumayan sih 14 miliar 14,3 miliar periode Juli 2022 labanya 7,9 miliar dan 2023 nya labanya 12 miliar Oke nih kalau secara keseluruhan ini naik terus ya ground lumayan sedang berkembang lumayan naik terus ya perusahaan yang bagus profitable Nah kalau dilihat dari valuasi 2 nah kan harga IP 256-268 dengan pbp3 3x nah kalau sepertinya harga IPO nya di seratusan kayaknya lebih menarik gitu ya tapi ya overall ini juga oke-oke aja sih dengan PS 0,5 p2,1 market cap 400 Pak ya apakah mahal ya lumayan mahal sih sebenernya ya kalau misalkan mungkin dia IP-nya di harga 100 itu kayaknya secara valuasi lebih oke tapi ya apalah apalah nilai valuasi ya biasa untuk para trader yang manfaatin momentum yang kependek itu oke kemudian dari antarweter nah ini antarweter edr ini jarang sekali atau rhabis sekuritas nggak ada datanya saya per 2023 nggak punya data mungkin di 2022 sepertinya dia kayaknya ada meng-ipo kan satu saham kalau nggak salah yaitu arah sekali kalau nggak salah juga kalau saya kalau saya korek kalau saya salah mau dikoreksi coba terus dikomen kamu ada yang tahu nggak nih data dari DR ini karena saya sendiri nggak punya jadi historisnya nggak punya untuk antarweter ini nah untuk jadul IPO nya masa penawaran umum ini udah lewat ya ini kita tinggal nunggu masa penawaran awal maksudnya udah lewat tinggal tunggu masa penawaran umum 1-5 nanti kamu bisa tep pesen di 1-5 ya maksimal tanggal 5 nya itu biasanya nggak sampai sore ya biasa sampai jam 9 atau sampai jam 12 usahakan maksimal sampai jam sampai tanggal 4 lah 1-4 Februari untuk pemesanannya lalu penjatahan di tanggal 5 distribusi sama 6 dan listing di tanggal 7 nah ini tanggal 7 banyak sekali yang akan listing jadi kamu pinter-pinter lah pilihnya atau mau pilih semua yang menjadi masalah itu dibagi-bagi itu masing-masing strateginya Oke kemudian itu aja ya untuk kita MKIP ya jadi apakah keputusannya jangka pendek ini menarik sih karena ada warnanya jadi untuk trader yang memilih cuan bungkus atau misalkan kalau hari pertama listing enggak arah ya udah langsung jual aja kalau saya strateginya seperti itu ya kalau main cuan bungkus di IPO jadi hari pertama listing enggak arah cuan bungkus jual ditambah ini ada warnanya jadi ada gratisan lumayan seperti itu jadi Oke itu aja ya untuk review MKIP Oke jangan lupa like comment dan juga di subscribe Terimakasih banyak ya next kita bahas sama review apalagi coba tulis di kolom komentar Oke sampai jumpa di video selanjutnya see you selamat menikmati